Oke kembali lagi bersama saya di game dinasti Origins Pioneer lagi cuy di video kali ini gue pengen ngegaca-gaca di event Stargeast ya sama gue juga pengen sintesis equipment dan vblood dan upgrade nih ini tuh gede banget nambahin powernya jadi langsung aja kita ke event Stargeast ya gue juga pengen gaca-gaca Starkarma nih nih Starkarma ini ada eventnya jadi disuruh gaca sekitar 100 kali ini gue juga nggak tahu nih nanti bakal nambah BP berapa nih kita coba test powernya aja deh nambah berapa nih karena belakangan ini lagi nggak ada event-event yang bagus ya jadi gue ngebahasnya gaca-gaca aja kali ya jadi langsung aja gue pengen gaca Stargeast habis itu langsung upgrade ya Nah ini ya premium Stargeast gaca 100 kali ini kebetulan gue ada 116 Hai Oke semoga aja bisa dapat yang bagus Oh di sini itu mentoknya Legend ya Starkarma yang Legend kalau nggak salah mentoknya ini buat kalian juga jangan lupa nih gaca-gaca aja buat Starkarmanya gajah 100 kali itu udah worth it banget karena dapet Starkarma yang mythic cuy gokil ya Oke udah 100 sama gue juga pengen gaca yang ini Hai yang biasanya yang basic Hai gaca sekitar 50 kali ya ini dibatasi soalnya dibatasi sekitar 50 kali gaca setiap harinya untuk Stargeast yang normal ya ini langsung aja gue klaim lumayan ya Hai hari ini jadi gua pengen upgrade upgrade buat Starkarma jadi full upgrade untuk Starkarma sama nanti Equivage Blood kita coba nambah power berapa ini target gua 70.000 sih power gua 70.000 B ya Starkarma yang mythic ya oke udah ini juga ada mythic dapet lagi kita buka-bukain dulu ya kita buka-bukain buat Starkarma yang mythic mythicnya Oh ini Allah ada 49 cuy nah ini buat Starkarma kalian bisa cari yang ada tanda hijaunya kalau nggak rank up ya aktif ada tulisan aktif sama rank up ya kalau kalian mau aktifin Starkarma ada ya rank up rank up nah ini ada yang aktif nah ini aktif nih nih kalau ada tulisan aktif kalian ambil aja kalau yang belum punya ya diambil nyerang up oke aktif nah oke langsung kita pindah ke Starkarma nya dulu kita upgrade Starkarma nyari yang bisa diaktifin ya ini bisa diaktifin nih oke akhirnya ke unlock lagi ya ini udah lama nih gua nggak unlock-unlock achievement di Starkarma uh nambah power gede banget cuy gokil ya jadi ini worth it buat nambahin power kalian untuk di Starkarma ya tapi usahain kali nyarinya yang bisa diaktifin dulu cuy nah kayak gini nih ini wah ini fix power gua bisa ke 71 ribuan kayaknya ya kayaknya kayaknya coba ya 71 ribu tembus apa enggak nih coba nih 71 ribu I'm coming tuh kan ini dari Starkarma doang cuy udah 70 ribu kan prediksi gua sih 71 ribu ya kalau lebih Alhamdulillah nih nice banget gokil wah aktif lagi aktif lagi aktifin lagi aktif lagi udah 71 ribu B dari Starkarma doang cuy gokil bener kan prediksi gua 71 ribu bener tuh belum Equip Fablet cuy ini kita rank up dulu lah nanti abis itu gua baru Equip Fablet nih kayaknya bakal nambah BP nya gede banget deh jadi kayak gitu ya kalian kalau bisa Starkarma ada eventnya gacha ya jadi kalian gacha itu pas ada event cuy kalau nggak ada event kalian ngumpulin premium tokennya buat gacha nanti gitu kalau nggak ada event jangan gajah deh selalu rugi banget sih begitu ya tunggu ada event baru gacha ini kita upgrade dulu maksimalin dulu ya pokoknya semuanya kita rank up aja yang bisa di rank up oke satu lagi cari lagi aktif ada aktif 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 nih pokoknya ada tulisan aktif ijo atau rank up kalian ambil ya inget aja pesan-pesan dari gua oke kita ke Starkarma lagi ada bisa diaktifin nih Nah ya kita kita aktifin dulu di sini nih ah ini mafix 72.000 lebih mantap nah udah 72.000 B ya dari Starkarma Hai gila sih gokil gokil nambahnya gede banget sih waduh gede banget namanya Oke udah ya untuk Starkarma segitu aja udah nambah power itu lumayan banyak sekitar 3000 ya 3000 B untuk Starkarma sekarang gua pengen coba buat upgrade Equip Fablet bukan upgrade sih sintesis ya gue pengen rompak akun gua nih lumayan nih ini gue mau taruh di lukang ya karena dia masih kurang Equip Fablet nya jadi kalau buat susunan Equip Fablet nih yang ini ya itu gue saranin kalian ini mulai dari pedang pertama kalian ambil pedang terus kalian ambil ini ya sepatu ya karena dia nambahin HP persen terus baru sisanya armor terakhir kalian baru bisa ngambil helm ya kayak gitu ya kalau urutan untuk ngambil Equip saran dari gua ya langsung aja kita ambil sepatu dulu ah cuma bisa ngambil satu cuy berarti satunya lagi untuk upgrade kita coba ambil Equip ya nambah powernya berapa ya kita ganti dulu terus jangan lupa ya kalian kalau ganti-ganti gitu kalian reset Equipnya yang udah diganti kita reset aja ya langsung kita quick enhance aja ya Enhance Enhance kita enhance sampai maksimal Oke udah udah di enhance kita refine aja kita semuanya aja ya terus Enggraf jangan lupa udah 72.000 lebih ya 72.300 oke bisa di upgrade sampai Dragon terus jangan lupa kalian imbunya naikin juga ya imbu oke sih udah so forth tapi sekarang lumayan gampang ya dapet Equip Fablet ya nanti gua kasih tahu deh buat kalian belum tahu cara dapetin Equip Fablet setiap minggunya ya nanti gua ada buat konten untuk Equip tersendiri ya jadi ini gua buat iseng-iseng aja tapi nanti kalau buat pembahasan nanti aja ya gua bahas oke udah ya buat upgrade Equipnya nambah powernya berapa tuh ya 200 bela ya lumayan kecil sih Oke sekarang gue pengen upgrade Equip jadinya kita transform ya gua pengen transform ini udah Dark semua belum nih Oh udah Dark semua ya Oke buat Sunjin udah Dark berarti sekarang gua pengen ambil buat disini nih kita kita ubah dulu ke Dark ya Dark transform Oke wah namanya gede ya lumayan nanti gua satu set dulu baru ntar upgrade yang lainnya lagi Oke udah selesai untuk upgrade-upgradenya ya dari Star Karma ya event Star Karma sama gua upgrade Equip Fablet gitu ya cara gua upgrade itu nambahnya gede banget jadi kalian bisa ikutin aja dan jangan lupa gacha Star Karma saran dari gua tadi juga gua udah ngasih tips-tipsnya untuk Star Karma ya gajahnya kalau ada event aja ya inget mau gacha hero gacha event weapon ya gacha hero defense weapon Star Karma atau gacha apapun ya itu tunggu ada eventnya kalau enggak ada eventnya jangan digacha itu rugi banget sih soalnya enggak dapet bonus reward sih kalau ada event kan dapet bonus reward tuh Oke sekarang gua terakhir battle-battle pengen battle-battle ya di Trasubis ya Fairyland Safari Fairyland ya kita ke Fairyland dulu Hai lawan bis ini juga setiap harinya wajib kalian mainin ya pokoknya di game ini tuh grinding-grinding terus cuy jangan mager ya kalau kalian mau ngejar power harus grinding setiap harinya cuy Hai anjay ini bisa menang nggak nih Hai mana belum ada penyerangan Oke Wenchow udah pasti pertama ya Hai ini harus ngilangin musuh sih Hai nah dar hilang aduh yang hilang MC nya lagi hai 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 kenapa enggak hero v-blood musuh set dalam banget Hai apa tuh Hai gokil basic attack-nya dalam banget ya Hai saya menang gak nih gua Hai Oke Oh iya udah ada car v-blood tenang saja Hai Hai nah ini nih dapet tambahan defense hai oke gua dikit lagi warband ya 10 lagi warband tapi enggak tahu nih bakalan ada efeknya bangga hai 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 oke warband dar apakah ada yang hilang masih belum ada yang hilang ya eh udah deh Hai udah ada yang mati mati musuh semoga warband lagi hai 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 Juga nice Ulti lagi Sunjian Soak Wave Waduh keren banget ya efek skillnya Itu udah mau mati tuh Buset Jadi gede ya Oh itu bukan babi itu beruang cuy Kira babi ya Itu beruang ya Beruangnya jadi tambah besar ya Aduh gue kena warband nih Wuuuh Gokil Oke masih bisa ditahan ya Oke ulti Pencau Kayaknya musuh kalo kalah itu kena warband gue dah Ah Eh Gue kira kalah loh Ternyata menang sih sorry sorry gue kira kalah ya Untuk MVP nya Sunjian ya Gue udah panik tadi Wengcow gue mati ya Ya kurang lebih kayak gitu lah buat battle nya Oke kalo buat hari ini tuh aja Tadi gue skip Karena takutnya kelamaan juga Udah nunggu lama Terus kalah kan Males ya Jadi kayak gitu Semoga video ini dapat membantu Buat kalian yang mau gaca-gaca Stargast ya Atau Star Karma Kayak gitu lah kurang lebih Oke Kesegitu aja Makasih banget yang udah nonton sampai hari Untuk kalian nyalakan banteng di like share komen Dan di subscribe ke channel ini Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian dapat menerima update terbaru dari channel ini Saya Raffi Rezaldi Pamitkan diri Goodbye Salam Gamers Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax